Intro Mudah-mudahan ini nanti Pak Jogowi mendengar saat ini keluhan masyarakat kami Termasuk pemerintah daerah Hari demi hari, nasib warga dusun Magersari Tirip mulai menemukan titik terang Sudah lima tahun terakhir, pemerintah pusat mendorong redistribusi aset melalui program reforma agraria Ini lagi ngukur apa ini Pak? Ini ngukur tanah dalam kawasan hitam, tanah rakyat di Moroherjo yang masih berada di kawasan hitam Oh, tujuannya apa untuk diukur ini seperti apa? Ini untuk pengajuan, salah satu syarat pengajuan untuk memindahkan dari tanah dalam kawasan menjadi tanah SHM Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 17 Yang mengatur rencana tata ruang, luas kawasan hutan berdasarkan kondisi bio-geofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat Pengajuan permohonan sertifikat tanah untuk dusun Magersari Tirip sudah mulai dilakukan sejak awal tahun ini Saat ini, dusun Magersari Tirip sedang melaksanakan tahap penyusunan rencana trayek batas Membuat koordinat titik-titik batas dan pemancangan patok batas sementara Sesuai rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan kehutanan Jadi ini diukurnya hanya depannya saja nih mas? Sebenarnya enggak, jadi normalnya pengukuran ini kita kan ambil yang tepi jalan sama yang ke belakang Nah ini kan medannya hutan, susah ini ke sana Nah kita nanti pakai bantuan entah nanti drone, entah satelit Jadinya kita ke sananya ukur pakai digital aja, enggak manual gini karena medannya kan susah di hutan gitu Bertahun-tahun hidup layaknya menumpang di tanah orang membuat warga resah Semoga saja semua proses berjalan dengan lancar dan warga dusun segera mendapatkan hak kepemilikan tanahnya Proses panjang penuntutan hak tanah warga sudah dilakukan Salah satunya dengan menggunakan patok ini sebagai batas lahan warga satu dengan yang lainnya Sebelumnya warga masih kebingungan untuk menentukan sampai batas mana lahan mereka Tapi dengan musyawarah, dengan perundingan warga, mereka menentukan batas lahan mereka dengan menggunakan patok kayu ini Hari demi hari, warga dusun Magasari Tirip terus menjaga mimpi Memiliki pengakuan resmi berkekuatan hukum atas tanah yang mereka diami berpuluh-puluh tahun lamanya Kini, waktunya masa tua dinikmati dengan hati yang damai Lepas dari rasa was-was, juga rasa khawatir takut terusir yang tak kunjung berakhir Rakyat kemarin baru mengukur tanah dimaksud untuk menanyakan haknya kepada pemerintah itu pesat Terkait itu baik, yang itu yang bersumbur hutan kami itu adalah 1.413 hektar 167 diantaranya itu adalah hutan KPS Kebetulan yang ditempati warga saya disini adalah di BKBH Berbap Dan saat ini sudah dia mengurus hak tanahnya kepada pemerintah pusat Mudah-mudahan, ini nanti Pak Jogowi mendengar saat ini keluhan masyarakat damai Termasuk pemerintah daerah Terima kasih telah menonton